Sudah memasuki bulan Desember, kita untuk pertama kali menghadapi tim dari BDL1 divisi atas di series Kirmout ini Menghadapi PSS Sleman, 2 lag kita bakal main lag pertama dulu Ini adalah babak 32 besar Piala Indonesia Ntar akan ada lanjutan pertandingan Pegarin Liga 2 lawan Malut Winnaty Dan kita akan mulai bergerak di Bursa Tarusur Jelang dibukanya ntar Winter Tasundo di bulan Januari Let's go! Oke, kembali lagi ke channel saya, kembali lagi ke series FC24 Nusantara United Kirmout Kita bakal main away dulu ke kandangnya PSS Sleman Dan kemarin kalau gak salah belum sempet ya Kita boleh lah, telat sih ini udah hari pertandingan Tapi gak masalah, kita akan lihat dulu materi squad dari Eh kemarin udah sempet kayaknya ya Ada Hoki itu kan? Bentar gak apa, lihat lagi aja kalau bisa lemah kemarin sudah PSS, mana dia? Nah ini dia, PSS Sleman Oh enggak, belum-belum Kemarin belum sempet karena gue rupanya dari Riki Chawar Gue tahunya kemarin dari komen ini Riki Chawar yang kalau bisa lu nonton waktu itu itu Series Kirmout Indonesia, tim Rasa Indonesia Pernah sempet dikasih kesempatan Dan ya mainnya bagus sebenernya sih Waktu itu Hoki Caraka, 19 tahun Terus, ya gue gak Sadam Gafar, setau gue lumayan bagus Masih 22 tahun Oke, jadi itu main depannya Terus itu main tengahnya Jonathan Bustos Ada Kim Jeffrey Kurniawan Todd Ferre Wih, Zidane Aroshit Oke Loh, kok jadi scouting padahal nih ngeliat-ngeliat calon lawan loh Abdul Lesaluhu Terus ada siapa lagi yang saya tahu? Ya jujur gak ada yang tahu, tapi pasti ada beberapa main bagus sih ini Ini Kevin Gomez, live back 25 tahun Nur Diansyah 25 tahun center back Terus keepernya Bentar, ini bukan Bukan, bukan Itu Riyandi Beda ya Muhammad Ridwan Ini ya Anthony Pintus Ini keeper Filipina Keeper utamanya kah? Oke Jadi itu kira-kira squad dari PSS yang akan menjadi lawan kita Terus nanti abis main 2 pertandingan Kita bakal langsung gerak di Transfer Window Kita bergeraknya mungkin yang Paling ya udah jelas siapa? Keeper Karena untuk posisi lain kan kita masih Nanti harus mungkin ada diskusi Tapi ini, ini keeper muda yang memang kita harus invest dari musim pertama Terus nanti Kalau misalnya diusaha bergabung Berarti di tanggal 1 Januari Antara 2 nih opsinya Gue bakal coba untuk masukin dia ke loan list Karena kita belum punya feeder club Belum punya afiliasi Kita gak bisa sembarangan langsung minjemin dia ke manapun yang kita mau gitu Kalau punya afiliat Salah satu perk itu kan ya Kita bisa pinjemin main kan Tanpa melalui sistem loan di game ini Tanpa harus kita masukin ke loan list dulu gitu Karena kan agak susah Kadang-kadang belum tentu di satu roster window Akan ada tim tertarik meminjam pemain muda kita gitu loh Tapi Gak masalah Soalnya Kalau misalnya kita bener-bener Ini sesuatu yang Gue gak tau lagi-lagi Aturannya kayak gimana Tapi kemarin itu kan ada batasnya Kalau gak salah 33 pemain maksimal Yang boleh didaftarkan Untuk Liga 2 Nah kalau misalnya ternyata pemain akademi Alias pemain U20 Yang dari akademi itu kita harus daftarin Ke list 33 pemain Ya ini aja sekarang sudah 29 main Slotnya gak banyak gitu loh yang kosong Memang ada beberapa pemain yang bakal cabut nanti Tapi maksudnya ya maksimal 33 pemain Gimana caranya 33 pemain itu harus first team Ditambah dengan pemain main reserve Yang sebenernya nanti mungkin akan ada Lebih dari 5 pemain dari akademi gitu loh Gue gak ngerti maksudnya sistemnya Kalau misalnya emang aturannya seperti itu ya Kalau misalnya emang aturannya Klub-klub Liga 1 Liga 2 itu gak boleh mainin Pemain akademinya di promosional senior Tanpa didaftarin Terus berarti terbatas banget dong Ya kalau gitu mah Ya kalau misalnya emang bener aturannya kayak gitu Pemain akademi itu mesti didaftarin Dan mesti masuk ke Yang maksimal 33 pemain Ya pantasan pemain akademi kagak bisa berkembang Karena dimaksimalin 33 Jadi kan pasti tim-tim Liga 1 Liga 2 Milihnya pemain-pemain yang lebih mungkin berkontribusi Sedangkan kalau misalnya main 16-17 tahun Memang ada beberapa kasus Contoh Marcelino Pemain yang maksudnya kayak Satu dari berapa ribu pemain lah Muncul yang seperti itu Yang memang bener-bener berlian Yang bahkan dia bisa jadi Pemain utama langsung starter Ketimbang main-main usia 24, 25, 26 Yang harusnya lagi di Puncak performa mereka Tapi kan itu kasusnya jarang Jadi kalau misalnya Mau ikutin aturan itu Susah gitu loh Tapi ya kalau misalnya Mau ternyata aturan seperti itu Ya udah kita harus ikutin Gak masalah Tapi berarti Semakin banyak pemain senior Harus terjual berarti Karena ya gue Dan harus manfaatin sistem loan yang tadi Kayak contohnya si Ikram Keeper 17 tahun Untuk setengah musim ke depan Dari pertahanan musim pertama Sampai ntar masuk ke musim kedua Ya kita belum butuh Keeper muda juga gitu loh Maksudnya Lebih ke Yaudah kita invest Dia yang penting pemain asli Nusantara United Untuk masa depan Tapi kita bisa pinjemin dulu Ke tim lain Supaya gak menemenuhin Jatah maksimal 30 tiket pemain Itu ya Jadi Kira-kira itu dan Kita akan lakukan itu Nanti di akhir episode Jadi kita bisa langsung saja Sikat ke Aduh lagi-lagi Gue lupa lagi bang Ya Gak masalah lah ya Sembari Anda juga bisa melihat Lupa nurunin Fitnes si Afrizal Dan Bentar Afrizal Yaudah sekalian aja Turunin juga Ya tetap harus turunin 30 kan Dia 77 doang sekarang 47 berarti Afrizal Terus si Ivan Belum kok Belum gue turunin Kok gue inget Ini saya baru buka gamenya Pintas 81 Jadi 51 Ya berarti gak bisa main Dua pemain pak Belawan pak SS Nah gawatnya Ivan sebenarnya Centerback Oke berarti yang main Harus dong Coba Oh gak Ini udah di update Udah ke update Iya gila 51 Oh ya karena ini jarak pertandingan Kemarin mereka baru pada main kan Oh iya yang Iwan hilang Eh bukan Iwan Arif Yang Arif kemarin kemana-mana kan Ya itu Tapi pemain tim utama kita yang lain Ya aman Sudah siap tampil kok Oke Ada apa Pre-match atau apa gitu Penggadaian Liga 2 Player of the Month Bulan November Wih tidak ada pemain Nusantara bro Itu pemain Malut Siapa tuh Ada Wilkson Oke Malut akan menjadi lawan kita setelah ini Di Liga Di Liga 2 Jadi untuk Ya bener ya Round of 32 Jadi ini untuk lawan Nusantara United Dua lag Kita langsung saja ke Matchday Perlu ambil training gak sih Sadam Gavar Si Hoki gak dimainin Ricky Choward juga gak dimainin Oke Rotasi mungkin bener kali ya Atau bukan starter Harusnya starter Setau gue deh Collect the trophy Ya boleh tuh Press proven soalnya Yuk Mari kita awali episode ini Kalau misalnya ini training berhasil Pertanian berikutnya saya ambil lagi Tapi kalau ini udah gagal deh Udah gak usah lah bang Hanya buang-buang waktu saja kan Bikin emosi Ini harusnya sih bisa sih Karena cuma satu pemain kan Yang ngejaga Terus ini Braif juga Salah tuh pemain yang punya Dribling paling bagus Di tim ini Nah Itu siapa sih Saku ya Terus 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 Nah Mantap Ini tinggal R2 aja nih gue nih Controlled sprint Nah ini Mateus sekarang Butuh Tadi gak liat nih Butuh berapa poin ya Ya gas aja lah pokoknya Wess Aduh gak kena lagi bang Yang itu yaudah Ambil sini dulu Ah jangan ketinggalan bolanya Ah udah selesai Ternyata kok mudah sekali buang Sudah kan Buang aja langsung Beres Ya Price proofan untuk Braif, Mateus, dan Jimeronger Mari kita Lihat dulu jersinya Kita pakai kuning atau putih anak-an nih Dia hijau sih Kalau putih caranya dia putih Pakai kuning aja lah ya Paksa Ivan kah Bentar ini Piala Indonesia kan gak ada aturan yang Pemain U21 musim main 40 menit kan berarti kan Paksa aja lah gak apa lah udah Tapi Afrizal gak bisa dimainin berarti Bawa Friska Terus Pandi ganti Ivan Mahdi Paksa main udah gak apa Gak ada pilihan lain soalnya Iya memang sih Tadi kan 29 menit main nih Kalau kita mau ikutin aturan 33 menit Nih Siapa aja yang udah kejual Ini kan Keeper 2 udah kejual Jadi udah berkurang 2 27 Kalau misalnya si Wahyu Saputro kejual sama Isa Berkurang 2 lagi Jadi 25 San San 24 Udah kan gak ada lagi mau dijual Iya Ya 24 main 24 main plus nanti berapa pun main akademi Sebab main baru kita datang Yang taknya makanya jadi gak bisa terlalu banyak gitu loh Kita mungkin coba bisa beli Satu Keeper Satu Centerback Yang beli ya Sisanya mungkin akademi aja udah Nanti kalau misalnya emang sistem loannya udah jalan Atau di musim kedua Atau pas kita promosikan Liga 1 Udah punya Feeder Club Jadi tujuannya afiliasi itu Ya dapetin Feeder Club Dari divisi bawah Bukan sesama tim Liga 1 gitu loh Gak masuk akal Namanya juga Feeder Club kan Tempat dimana kita ya Ngembangin main muda Kita pinjimin kesana Nah disitu bisa kita Nanti mulai tambahin pemain lagi Pokoknya yang di squad kita yang daftarin buat liga Ya maksimalnya 33 pemain Oke Langsung saja kita menuju ke Magwo Harjo Stadium Kerating deng Piala Indonesia Babak 32 besar Ingat target kita Atau objektif dari board Di awal musim adalah Nyampe ke run of 16 Jadi kita Kalau misalnya mau mencapai itu Harus bisa lolos dari babak ini Selangkah lagi berarti kan Dari 32 besar ke 16 besar 3 goal 3 petangnya terakhir Mateus Da Silva Top scorer Nusantara Di semua kompetisi sejauh ini Seharusnya Kita lihat dulu Line up dari Jadi untuk Tentara United ya Sama seperti biasa Ivan mungkin yang staminanya Paling dipaksakan Tapi tidak masalah Terus ini ya Betul Haris Tuharya Sadem Gafar Terus Elvis Kamsoba Itu front 3 mereka Wahyu Dihamisi Kim Kurniawan Right center mid Jihad Ayub Ada di DM Terus Abdullah Saluhu Nur Diansyah Tales Sedira Ansanai Dan keeper Mohamed Ridwan Itu Ricky Chawor Todd Fere Bahkan si Hoki gak jadi Dibawa ke bench loh Oke Baiklah Ini berarti Ya kalau misalnya Di Asia Tur Kemarin udah sempet Berapa kali lawan Tim Liga 1 Emang ada satu hari Yang lawan tim Liga 1 kan Ini di Krimotnya pertama kalinya Mari Jadi lawannya Levelnya beda nih Kick off Pesasilepan Versus Tapi karena ada 2 lag Jadi ya Gak terlalu kayak Yang langsung Akan gugur gitu loh Kalau misalnya kalah disini kan Masih ada Kesempatan kedua lah Istilahnya Oke Mateus Kita main pelan-pelan Tes sombak dulu pak Ya Gua udah liat tuh Gila Apa broadcast package Yang baru Liga 1 Keren banget loh Nah tidak tau Ntar di update Tengah sampai ILM ya Kalau misalnya ILM update Tapi Ah baru inget gua Kalau Yang keren itu tuh Ini loh Pre-match line upnya Kayak mirip-mirip Kayak Prime Milk gitu loh Tapi keren banget Gak masalah sih Ikut-ikut Prime Milk Tapi keren banget itu Menurut gua Cuman sayangnya ya Di game ini Kayak ada Pre-match Gua baru inget Fuck Yaudah lah Gak usah diomongin Jadi scoreboard doang Ntar kan Ya scoreboardnya juga Keren sih Bagus juga Yang mana kureng lah Scoreboard doang Lupa Lupa bang Waduh Langsung kerebutkan Itu sadang gampar Dapat Dikasih bola Braille Terus Aduh Bisa gak Gak bisa Gak bisa Ya Dikasih lagi Braille bolanya loh Ajar Ger Itu tipis asli Peluang pertama Nusantara United Loh ini keeper kok gak real Faisy keeper Liga 1 Kadang Kumbet Berarti bukan Dikasih perutama kali ya Ridwan Wahyu dihabisi Ke belakang Lesaluhu Ayub Defensive midfielder Pasih Sleman Kamsoba Kasih ke Nyoman Oke Masih bisa diantisipasi oleh Yusaku Yamadera Ivan Ke Jimmy Alah Gampang banget Ditebaknya Nice Ivan Udah Ivan gak usah Terdapat lari Semua Minayo Udah mau habis ya Baru 15 menit main ini Komang ke Yusaku Kanan Jimmy Ya Tarik kita pertanyaan nih Gak usah Jangan kalah aja pak Supel yang keduanya gak terlalu Payar kan Tapi secara kualitas ya Kita harus sadar diri Masih di bawah Masih di bawah mereka Kim Kurniawan Nice block Lagi Itu bener-bener pojok-pojok kiri bawah Sepojok-sepojok-pojoknya itu Bola datar pula Kim Kurniawannya update rambut Kayaknya ya Terakhir gue liat Kayaknya kayak gitu 1-0 PSS Gila loh Ya memang bola rebound sih Cuman finishingnya pak Hamisi Kena tiang dulu kan Ya bolanya agak dipelintir gitu Diputar teknik Ya gak apa-apa Ya metal jangan down aja Tapi ya Masih panjang Ini baru leg pertama kok Jadi santai saja Wahyu di Hamisi Teknik tembakan datar yang Berhasil Membuka huluan Untuk tim tuan rumah PSS Sleman 1-0 Menit 21 Buset ngepress berapain itu Santai sedikit PSS Kami tim 32 bro Kasian dulu dong Mana ada main bola kasian bang Dan gas-gas amat maksudnya Kayak Braif ke Bagasatrio Mencari Mateo Silva Kontrol kak Aduh gak bisa Kontrol langsung Poli kaya kiri Maksudnya tadi Sadam Gafar Oke Jaga tengahnya Ini dia Wahyu di Hamisi Kita sudah tau Dia punya teknik finishing yang Cukup bagus Jadi bahaya Kalau dikasih ruang tembak Ini lagi Hamisi Dia mau nembaknya Begitu terus ya Hamisi Ngicernya Situ lagi loh Pocok kanan bawah lagi Dan tekniknya sama Di pelintir bolanya Kok bisa begitu Konsisten sekali ya Keren juga game ini Isan Aji Bagasatrio Wah tangannya kita kalah sih Kalah jumlah pemain selalu Posisinya mereka bagus sekali Ayo ke Kamsoba Sadam Gafar Nomor 9 Wah Udah Gak lu liat gak itu Real pay Sadam Pemain kita mau nekel Dia malah jatuh Sadam Gafar Kuat sekali berarti kan Yang nekel siapa Yang penginisiasi siapa Yang jatuh siapa Isan Aji Akat jauh ke Jimmy Aronggear Ya Per kita masih banyak ini bro Masih harus ngembangin pemain Anjir Ya mungkin boleh Kita menang-menang terus Di Liga 2 Sejauh ini baru kalah sekali Tapi Liga 1 Nanti dulu pak Kualitasnya beda bro Kim Furniawan Aduh Bear offside Bear offside Bagus sekali Ivan Ivan lumayan stand out Sejauh ini sih Nah itu kasih Ambil free kick aja Kartu kuning Tuh haria Ya kalau misalnya Ketemu tim Liga 1 Ya banyak real face lah Biasa itu Kalau Liga 2 kan Ada tapi Tidak sebanyak Liga 1 Jelas sekali pelanggaran Jadi 7 menit sebelum halftime Haris tuh haria Barusan Dapat kartu kuning dari wasit Kayak Raffi Charahil Saku Mudah sekali dipotong Pasing-pasing main kita Dan ini gak bisa dikejar pula Tangannya harus dijaga Gak bisa dibolongin begitu Crossing ya Kayak top of target Masih aman Ini jangan gelap bang Udah lama sekali Kita gak ngalirin pula ke depan ya Stuck di tengah terus loh Nah ini akhirnya kosong juga Raffi Eh baga satrior yang Oke Mateus Raffi Mateus Silva Aduh Dia tau lo gak jaganya disitu Nurdiansyah Aduh tenang banget Buset deh Kagak ada salah-salah Pasing sedikit pun Halftime Oke Ya kita bisa coba nyerang Masih coba Lebih baik Tahan dulu deh Masalahnya 2 lag kan Kalaupun Full time lag pertama kalah Ya kalahnya jangan banyak-banyak gitu loh Satu gol Maksimal 2 gol lah Nanti bisa lag kedua Kita serang baru Kalau misalnya gue udah main nyerang sekarang Jadi kita majerik bubunan 2-3 gol Tambahan setelah Halftime Skor jadi 3-0 Ya udah susah dong Ya satu peluang doang Lusantara United Malah Ivan paling bagus loh Nah lanjut dulu aja sementara ya Kalau mau main nyerang kan kita tinggal naikin aja tuh 2 full pack jadi Winger kan Dengan Instructure free rope Yang kemarin Ayo Lebih direct aja sih mereka Lihat tuh Nah bagus aku Gak banyak pasing-pasing gak perlu gitu Langsung ke depan Terus tiba-tiba ada depan gawang aja Kadinata Dapat Braif Bagus sekali Aduh Malah menghampirin lawan Braif Kim Kurniawan Lihat-lihat Langsung gerak tuh strikernya Bayu di Hamisi Melebar ke Haristo Harea Ayo Jimmy Nice Lutfi Oke cakep Depan-depan Mateus Oke Boleh bantu Jimmy Oke bagus sekali Ya ampun Ditutup disitu loh Gila Press-press Aduh Masa gak dapet sih Ini harus dapet gitu Nyaris dapet lagi loh Ini pastinya tipis-tipis Deket main kita terus Nice Tackle Saku Gila Itu contoh kayak barusan Pasing kayak gitu Kalau di Liga 2 Gak hasil dapet Mateus Tapi ngelawan Press-press gak bisa Potong Ya ampun Astaga Untung off target loh Udah dapet Deket main dulu Ivan pasti udah 20-an fitnessnya Iya kan 23 Oke berarti masuk ya Terus Ya Boleh Satu lah Satu pemain aja lah Nih Raffi nih Kayak gini Coba ya Tapi tetap pakai 5 back Nah Freerome begini kan kemarin kan Kebaran tapi Lifewinger yang gue bikin begini Sekarang jadi Rightwinger Kita coba aja Dua pemain dulu Kita ganti Ya sebenernya nih Ikutin aturan Pemain U21 Main minimal 45 menit sih Padahal sebenernya Pial Indonesia Kan gak harum Oke Oke Karisma jadi center back Terus Kita tarik 1 DM Raffi Friska Main Untuk menambah opsi Passing di depan aja Nah itu dia Jimmy Ke Friska opsi war Tarik ke belakang Kandidata Brave Tiga pemain yang nutup Astaga Yuk gak apa Terus bro Eh jangan keserang tapi bang Pulang 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 Ya ini Karinata juga harus jadi bantu turun nih Striker juga Brave Kalau perlu bantu turun sih Brave Sadam Gafar Kim Kurniawan Aduh Jatuh Jatuh Pemain kita jatuh-jatuh semua bang Nice tackle Oke Karinata Potong Kim Kurniawan Nice block Saku Masih belum selesai serangan Bagus Oki Sadam Wah Lutfi Thank you bro Gila Digombardir Habis kita Ajak Riak Ganti Sadam Gafar Corner Untuk Pesasleman Sampai Sampai dapet Friska Ya Bagus Gila Gak dikasih Gak dikasih lari loh Oki Oki Oke Prisca Oce War Kadinata Kembali Cakep Balik badan Muter Bisa 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 Ya Terus Terus Oke Oke Ayo 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 Buset Bolanya Leket bener di kaki itu Wah Bagus Dapet tackle Ini loh Ini press Ini Yes Itu peluang emas Lo nyerang Lo Siapa pelanggaran Si Sid Astaga Hamza Masuk Terus Pandi Ganti Mateus Udah Kita lari-lari aja Dada depan Udah nih Terus Eh abis ya Eh enggak deh Nggak abis kok Ini Zamorano Ganti komang dah Main di tengah Ah plus 7 Zamorano Woy bisa dirubah jasa Terback dong berarti Hmm Plus 7 barusan loh Ayo Kalau kita bisa curi 1 goal nih Leket 2 bisa menarik ini Halo Oh yak Bobolan aja Tutup Bro Good job Good save Glutfi Mas Rohan Itu juratan bustos itu Ini dia Kamsoba Nomor 7 PSS Bagus 10 menit terakhir Duel Ya buang aja Buang Ya dapet 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 Aduh Gustos Yes Uduh untung aja Lolos bola aja loh Ya Jimmy Aronger Boleh maju bang Pandi Rizka Kosong itu kosong Hamza Lesaduhu Hamza Astaga Aduh Keepernya Kaga panik sedikit pun pak Wah Banyak banget main mereka Dapet Jimmy 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 Yes Yuk 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 Ayo bang Pandi Astaga dipotong lagi loh Dua main lewat Di balik badan sekali Kamsoba Fokus Fokus Dapet Wah bagus Aku Udah 2 menit Ini serangan terakhir Ya kalau misalnya gak gol yaudah Lai kedua deh Pandi Lesaduhu Masih pandi Woy gerak dong Hamza Braif Friska Oke Akhir dari lag pertama Jadi Aggregatnya yang 1-0 Ya Gak seburuk itu Sebenernya sih Bagus gak kebantai 3-0 4-0 gitu loh Barusan bisa At least bisa jadi peluang Tembakan on target mungkin Mungkin gak seharusnya passing Braif Tadi bisa Nge-shot sendiri Si Friska nya kurang maju Atau dia harusnya kiri gerak ya Karena backnya jaga dari kiri kan Sedangkan passingnya datang dari arah kiri juga Goal tunggal dari Sadam Gafar tadi ya Eh bukan Wahyu di Hamisi Iya Nusantara Nanti sepanjang pertandingan Satu shot Lu liat Gue sih ngerasa banget ya Gue yang main Maksudnya gue berasa banget gitu loh Perbandingannya Tim Liga 2 Nge Liga 1 Ajar Ini tidak pernah terjadi kemarin Pas kita main di Liga 2 kan 10 shot PSS Kita cuma 1 bro Hei 90 menit Satu shot Ngapain aja bang Masih ada PR kita Lutfi 4 penyelamatan Kalau gak gara-gara Lutfi 3-0 Bisa kita kalah Coba gol mereka tadi Nih Sakunya terlalu maju Ya Di samping sakunya tadi terlalu maju Sebenernya udah keblok bolanya kan Sama Komang kan Bola reboundnya aja Dan bagus banget Finishingnya memang Ya udah Oke Tidak masalah Masih belum berakhir kok Campaign kita di PL Indonesia Wajar pak Kalau yang kayak gini Wajar Yang gak wajar Perserang-serang Bikin gregetan Gak bisa di kalahin Dua pertandingan Loan perserang Maksudnya Kagak ada menangnya Kalau ini kan emang Terasa aja gitu loh Aliran-aliran bola Kayak biasa Nusantara Tuh potong semua Kejaga semua Seolah-olah mereka Nontonin video-video Nusantara.net main Dijaga Udah tau bakal passing ke sini Si Matheus bakal gerak ke sini Dan ditutup semuanya Kebaca semuanya Dan apa Nanti kita akan ada di Level mereka kok Nusantara Semangat ini baru musim pertama Masih panjang penjalan kita bro Pemain ratingnya masih 49 Tadi lawannya 50-60 kan Tidak masalah Next Kembali ke Liga 2 kita Malut United ya Ntar negosiasi Ikram Al-Givari-nya Setelah pertandingan aja Biar kita fokus dulu Oke Apa ini Mahdi Albar Padahal tidak dimainkan Tapi ya sudah Tidak masalah Udah kan udah masuk ke Transolis Gak sih mereka itu Coba ya Iya udah kok nih Ada beberapa yang udah swap deal Iya 3 pemainin lah Ya ntar Ntar pas negosiasi Ikram Kita coba aja swap deal Siapa tau mau Oke Jadi Eh bentar Kemarin pada bilang Emangnya udah Berarti Berarti hitung-hitungan poinnya Kita udah pasti lolos ya Oh iya anjir Bener pak Karena PSEM Yang sekarang ada di posisi 9 Sisa 3 pertandingan kan Poin maksimal mereka Berarti 2 Iya 2-2 Harusnya udah Ya kita butuh 1 poin lagi Untuk memastikan lah Iya kan 2-2 kan Poin maksimal mereka kan 3 pertandingan sisa Kan 12 pertandingan total 3 x 3 9 13 sampai 9 Berapa sih 22 kan Bukan 21 Iya 22 Betul Iya kita coba butuh 1 poin Dari 3 pertandingan terakhir Yaudah Berarti ini kan jarak pertandingan juga Ke lag kedua kan 2 hari doang kan Udah Full rotasi aja udah Nah ini gak enaknya tuh begini loh Kalau misalnya Gak ada aturan gak boleh Mainin pemain Akademi yang gak gue daftarin Kalau misalnya gak ada aturan itu Gue sekarang promosin main Gue mainin sekarang Langsung Malut United Langsung ngasih debut Karena harus istirahat juga mereka Sedangkan di tim rotasi ini Masih ada Ivan Masih ada Komang Siapa yang mau main disitu Itu 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 gak enak ya Dan itu menurut gue Aturannya harus dihapus Maksudnya Gak ada ruginya Lu ngasih klub Untuk bebas aja Mainin pemain Akademi Misalnya U19 Atau U20 Iya Namanya juga main akademi Gitu loh Justru di situasi-situasi Pemain cedera Pemain utama Itu kesempatan Buat pemain akademi Dapet jam terbang Jangan ngoceh-ngoceh Pemain muda Dapet jam terbang Kalau lu bikin aturannya Seperti itu Seolah-olah aturannya itu Kayak jadi justru Membatasi klub-klub Untuk ngembangin pemain muda Tau gak sih Ya oke Mereka bikin aturan Dua U21 Mesti main 45 menit Iya iya Tapi yaudah Gitu doang Sih gitu doang Cuma satu pemain itu pun Gureng Gak bisa Ya tapi susah lah Gimana Masa saya mau melawan Regulasi dari liga Gak mungkin kan Jadi Kita harus Memutar otak Gimana cari Betul-betul Sembilan Tanggal 12 Jangan lupa naikin Strike sama ininya Si Dua pemain kita Oh Anyway Bentar dulu Karena Semalam ada live streaming Nusantarazu Dan berhasil Menjadikan satu Habitat Beruang Madu Dan Binturong Digabung itu Jadi satu Reza Wahyu Sudah lagi training Jadi dia sudah lagi Training experience Bintang kedua Yang akan selesai di Tanggal Berarti bulan depan Tanggal 1 ya 1 Januari Oke Jadi makanya kan Pas nih Nganggur kan Yang gak boleh kerja dong lagi Namanya juga lagi training Misalnya lagi training Untuk meningkatkan Bintang kedua experience dia Jadi tanggal 1 Januari Dia akan menjadi Dua bintang judgment Dua bintang experience Oke Itu hasil dari Mendapatkan profit Kemarin Nusantarazu Yang kebetulan partner Nusantara United Dan akhirnya mengadakan training Dan kemarin juga di Livestream semalam Gue udah kasih lihat Bahkan ruangannya Tepat duduknya si Reza Wahyu Di mana Kemarin saya kasih lihat Ada Emang sudah disiapkan Wilson Yang menangin POTM bulan November Itu lawan kita berikutnya Malut United Baiklah Langsung saja berarti Untuk squad rotasinya Kita harus bikin Mereka Staminanya Full Gak bisa sih Kayaknya sih All out energy Tapi sharpness aja Dara-dara banget Buat Dia semua pemain aja Eh jangan all out energy sih Ih jangan all out energy ya Bikin energy fokus dah Udah tuh Palingan Ivan aja nih Ivan boleh all out energy Sama Afrizal ya Nah karena mereka yang Tadi berkurang 30 kan Karena ini ada jeda Berapa 3 hari ya Ini Pancar Ya 200 ribu Ya sebenarnya bagus sih Pemain bagus Cuman Kita ada opsi yang lebih mudah Udah udah Jadi Ya we'll see Kalau misalnya tiba-tiba Si Soma Wijaya nanti Ternyata ada tawaran Kita bisa Datengin pancar mungkin Tapi Gue kan juga salah satunya Gue pengen Mempertahankan sebanyak mungkin Pemain asli Nusantara United kan Di squad Sampai nanti akhir series gitu loh Di musim terakhir Misalnya musim kelima Atau musim keempat gitu kan Jadi Sebisa mungkin gue gak mau jual Kecuali emang udah tua-tua gitu loh Oke Part-part dua Freds Oh ini ada Freds butuan ya Itu Wilkson tuh ya Yang tadi baru menangin POTM Nah karena tadi training berhasil Jadi mari kita Mainkan lagi trainingnya Ini price proven Boleh lagi nih Buat Hamza Mahdi dan Hersa Shifo Yuk Ya kalau misalnya mau Ambil positifnya misalnya Dari aturan Masih mau 33 pemain Plus Udah-udah termasuk Including pemain akademi ya Ya terjaga Kuantitas Squadnya Maksudnya kuantitas pemain gitu loh Jadi kita bisa Bener-bener fokus Ke yaudah 33 pemain itu Gak ada deadwood Jadi gue harus Bener-bener Setiap awal musim Atau setiap pertengahan musim Gue harus seleksi Pemain-pemain yang kurang Yaudah gak usah Langsung jual aja udah Atau gak usah Kedaftarin Jadi itu membuat kita Jadi bisa lebih fokus lah Ke ya pemain yang itu-itu aja Jadi bisa lebih Ngembangin mereka Itu-itu kalau misalnya Mau mengambil hal positif kan Dalam setiap hal Pasti ada yang positif kan Bisa diambil Dah berhasil ya Price proven Untuk Hamza Mahdi dan Hersa Kita langsung saja Ke kick off Jersi mereka merah kan Lohnya jadi putih bang Dibuat merah aja Gak apa-apa Nah Bukan kita yang jadi Hey Nah Ya celananya putih sih Gak apa-apa lah Oke Kembali ke Liga 2 Ingatnya 1 point kita butuhkan Untuk memastikan Finish top 3 Nah ini koma Gak bisa Bukan Bentar Coba liat Zamorano nih ya Plus 6 Kayaknya Emang bisa jadi Setterback dia deh Ini tengah Siapa nih Ya Gimana ya Bentar 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 Tengahnya kita bisa Masalahnya gue gak mau Gue Gue mau bener-bener Raffi Interfit Buat pertandingan berikutnya Gitu loh Isa bukan pemain tengah Dia bisa jadi Liveback sih Ya boleh lah Isa lah Ini jadi terpaksa Dimainkan nih Terus Udah kan Ini semuanya Pemain yang tidak akan main Kecuali Ivan sih Oh atau gini deh Ivan Ivan kita drop juga aja Tetep Sansan Bicet right wing Aduh tapi Defense nya 20 pak Ya ini anggap saja Pertandingan perpisahan ya Buat Isa dan juga Sansan Husayni Mendingan Iwan yang gue mainin disini Sansan striker aja Ya minusnya 4 doang kan Yaudah lah Gitu aja ya Terus ntar berarti Michael Singgi Friska Arief Pandi Masuk dari bench Ya waktu saya putra Sekalian deh Boleh deh ya Sekalian aja Tuh Udah Jadi pertandingan perpisahan Oke Kaptennya berarti Gak ada Kadinata Tidak ada Komang Tidak ada Saku Siapa kaptennya Yaudah Zamorano aja Gak masalah Nah begini ya Sip Langsung sikat Main di kandang Ya coba aja bandingin ya Kualitas atau Jalannya pertandingan Tadi pas loan Pak SS sama Ini kembali menghadapi Tim Liga 2 Ya gak boleh meremehkan juga Tentu saja Mari kita Di episode ini Kita pastikan Lolos ke Pasal berikutnya Celing Ya Kita lihat dulu Part 2 tadi mereka Kalau masalah ya Ya Jose Wilson Aaron Yachty Fratz di kiri Irsan Lestaluhu Terus ini Itu liveback tadi ya Jong Ho Min Sutterback rating 60 Muhammad Riusaputro Sutterback kanan Donny Harwit Monim Dan Jokor Ribowo Ilhamuddin Ada di bench Terus Deddy Gusmawan Udah Gak tau lagi sisanya Ya Nusantara United Versus Malut United Dari Stadion Kabugiro Isa nomor 11 tuh ya Kebetulan Memang nomor Nomor 10 juga Kalau gak salah kosong deh Nomor 10 Nusantara tuh kosong Keisa Aprizal Aduh Bolanya lewat Hamza Ternyata apa Tiga peternya terakhir Liga 2 bisa Lebih santai kita Fratz butuhan Aaron Yachty No pressure gitu loh Maksudnya mainnya ya Main aja Oke Udah Dikotong pula Bagus Isa Sang-sang Saya ini nomor 89 Striker 34 tahun Allah salat 35 Oke Isa Afrizal Isa ada dimana-mana ya Apa posisi dia Kok bisa ada dimana-mana sih Loh Oh iya Emang gue jadi main tengah ya Emang gue jadi main tengah tadi Yaudah lah Gak apa Bagus kok Bisa tackle barusan Nah Ya Pastinya ke Cenggan Irsan Lesta Luhu Ini ada Eh Pandi gak main ya Ada Hamza Ada Irsan Lesta Luhu Fratz butuhan Waduh Mana yang jaga disitu bang Ini Wilson Dapet Lutfi Bagus Oke Jundairawan ke Hersha Shivo Isa Ya Ya Afrizal Angkat langsung Hamza Hajar Masuk Bagus Itu loh Celah-celah kayak gini Tadi gak keliatan kan Paslawan PSS kan 1-0 Let's go Nice Cuman Maksudnya gue bener-bener gak tau Ini kan Ini kan grup kita aja mungkin Gue gak ngerti juga Masalahnya di grup-grup lain Yaitu banyak tim kuat juga Gue yakin Jadi maksudnya kita boleh Merasa di grup preliminar Ini kayak Kok Yang sulit cuman perseran gitu kan Tapi ntar kalo misalnya udah ke round break Udah jelas kualitas lawannya juga Meningkat Karena mereka juga adalah tim-tim yang finish di top 3 kan Di masing-masing grupnya Di prelim Oke Awal yang bagus Nomor 17 Mencetak gol di mana 17 Hamza Lesaluhu 1-0 Nusantara Wilson Irsan Irsan Lesaluhu Weh ini kenapa kagak mau turun bang Bagus sekali dicuri boran Zaborano tadi Sansan usai ini Kasih Afrizal Dapat Afrizal Di pelan Ampun Diperi terus semua situ Wah berani sekali Mereka dapet pula Ini Iwan Jenerai two impact ya nih Irsan Ayo kejar Issa Freds Bentar Gue gak mainin main U21 ya Ini kalo misalnya Afrizal kagak Itungannya Itungannya gak kayak Ivan Ini gue melanggar aturan nih Nah tolong lah Tolong warga Cek in Oh enggak deng Ada Iwan deng Enggak Never main Aman Untung mainin Iwan loh Hei Aturan Ini kan Liga 2 Lupa gue Pokoknya berarti Yang eligible itu ya Iwan Arif Atau Ivan Untuk sekarang kan Aduh Yah Bagus Zamorano Gue mau ngecek ETA nya Zamorano Jadinya sudah terhormat lama Lupa tadi Irsan Lesaluhu Nice tackle Isha Trawin untuk maluk Pramudia Suhardi Aaron Yachty Offside On loh Nice tackle Mahdi Albar Bersih Corner untuk maluk Datangin dia Fretz Nice Junda Jangan out Oke Main pelan Gak bisa Tuh Ini mereka gak ngepress ini Makanya gue bisa ada punya waktu buat mikir lo passing kemana kan Jadi Jadi akurasi passing juga jadi lebih tinggi gitu loh Kalau ngelawan passes tadi gak bisa Yah Kakek Hamsa Kahfrizal Offside sih Yah coba tembak aja Latihan finishing bro Memang udah tau bakal offside juga bakal di Prit sama wasit Gak ada apa-apa nya dia perat prit mulu Asuh Dalam bener terakhir bola pertama Nice tackle Iwan Isan Sansan Nah kurang nyambung Ngapain Kita coba lagi Dave Ke roughly selang Tackle Tidih gak dapet lagi Yah dia passing ke Satu sama Wilson Predator lidah depan Malut ini Ya iyalah mikir apa Udah pasti di passing ke tengah lah bang Ada dua pula Opsi passing ke tengah itu Gol penyaman urutan Malut United Di pengujung bawah pertama Irsan Nice Iwan Hah Win probability nya Inusantara cuma 23% Aaron Yakti Bahaya Bagus Lutfi Tepak ke belakang ke bola Korner Malut Sudah habis Senior time ini Dah dapet-dapet doang Waduh Itu Lutfi nak ke bola Begit-begitnya sampe harus Gimana sih animasinya tuh Pelan loh itu loh Tangkep biasa aja kan Kayak gitu-gitu Terbalah ke playset aja Atau slip tangannya Bolanya lolos Balah goal jadinya Goal dari Hamza Dan juga Wilson Untuk masing-masing tim Bawa pertama Ini kenapa Hemat amat dari tadi ya Maksudnya dua pertaninya Satu shot Satu shot sih Bawa pertamanya Tadi bahkan sampe full time Arief 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 Itu main Arief apa Oh Bentar-bentar Gue tau gini aja Set Set Nah Arief main nih Udah suka-suka anda lah Arief Anda mau kanan sekarang boleh Karena kanannya kosong nih Iwannya bisa gue naikin Sebenernya Sejumlah ntar dulu lah Jangan terlalu gabah Nah Isa udah selesai berarti Perpisahannya Oke Satu perleter main Untuk nusanturnated Dan Sedikit Otak-atik formasi dikit Ya tapi akibatnya Sisi kiri kita akan kosong Karena gak ada Left back ya Wey Berani sekali bang French Irsan Wah Diputar bro Zamorano kembali ke daya Waduh Ini Irsan Step over Dapet speed boost Dia begini turun French Nice Sivo Bahdi Albar Cakep Arief Itimar Nah bagus Arief Diam disitu Oke Arief Mencari benang dari Sansan Usai ini Tengah Kosong Afrizal Kaya kiri Gak ada terlalu pelan bro Iya itu Iyoh ampun Keepernya Bagus sih pada akhirnya Keepernya Aduh Ya ampun Wilkson buat main awet loh Bro Ayo Lutfi Lutfi Itu kanan Lutfi maju itu Diganggu kan Bagus Untung gak jaman Kalo kena ketinggalan kita Madi kasih Iwan Ya Oki karisma Oke Afrizal Sendiri Done Masuk 21 Ambil bola Enggak Oke Baiklah Ahmad Afrizal Bagus Finishingnya Harus begitu Tadi Terlalu pelan Tadi dia juga Kalo gak salah Peluang sebelumnya Habis ini bola mati Baru ketimbang lagi Kita French Harus jaga luarnya nih Udah ngomong harus jaga luarnya Masih lolos Ayoki Ayoki Jangan ngeshoot ya Nice block Junda Nice block lagi Junda Itu gak pelanggaran Oke Counter attack Darno Center United Hamza Masih Hamza Ahmad Afrizal Sendiri saja Afrizal Dar Brace Afrizal Let's go 3-1 Nusantara United Seharusnya ini Goal yang memastikan kita Finish top 3 Di grup Deser kanan dikit Buka ruang Habisnya hajar Kiri Let's go Menambah pundi-pundi Goal dari Ahmad Afrizal Gak ganti main bang Sansan bisa tarik keluar ya Masuk Michael Singgi Boleh nih Iwan stay aja disitu Bagus kok Terus Friska Disitu Ya Zamorano Balik lagi Jadi ini dong Center back Gak apalah Pandinya kita Bagi jadi Ratak midfielder Satu sub Ada Wahyu Saputro Sebenernya boleh lah ya Perpisahan Wahyu Saputro nih Ganti Hershey Shivo DM kan Kok minat 11 sih Oh karena Center mid ya Nah DM Udah tuh Formasi apa Ya Gak tau lah Udah Udah jadi Sisa 2 kan Emang udah gak bisa Udah 5 pergantian main Lah Hmm Loh Buru-buru mau kick off loh kan Nih Hat trick Let's go Itu dapet loh Itu dapet Afrizal Dia kayak ngedorong lawan gitu loh Nah ini baru pergantian main Nusantara United Terima kasih untuk jasanya selama ini Sansan Nusantara ini Tanda yang berpisahan kan Oke Corner Untuk Nusantara Jordan Zamorano Ketengah langsung Mengarah Kauke Arisma Biarin corner lagi aja Yap Kayak kiri Ketengah Mengarah Kali ke Pandil Estaluhu Rasulnya tepis Jopo Ribbo Keeper Malut United Harim Nur Yulianto Gantiin Wilson Lagi-lagi Zamorano Ke Pandi Gol Iyapur Kena tiang Itu bolanya dipantun ke bawah dulu loh Wawan Fabrianto Wawan dan Iwan Fabrianto Wah nyaris dapet Rafli Selang Dapet Wahyu Saputro Mantap Pandil Esaluhu Karif Tibar Afrizal Kemana Kemana bang 15 menit terakhir Press Gak bisa Waduh Waduh Dijorong sama Rafli Bagus Junda Kosong banget Nah Gitu Rafli Lutfi Honor Balut Ilhamuddin Ganti Armi Yakti Main depan Belut ya Nice Pandil Afrizal Ya Let's go Let's go Michael Singgi Sendiri Sendiri Ya Pandil Esaluhu Diblok Kasih belakang dulu aja Arif Friska Aduh Bagus tuh Padahal Bagus itu Tapi offside Bagus itu Ya Gak apa 8 menit 3 poin Di depan mata Press Ya Panik dikit Waduh Nyaris Dapet Oke Dibuang jauh Iwan Bagus Iwan Disiplin tuh Diam disitu Bawa Bawa Waduh Ilhamuddin Dapet 3-2 Untung sedesnya 2 goal kan Terlalu ngambil habis Defense-nya tadi tuh Yep Jadi kosong tengahnya Tahan bang Emang satu poin saya cukup Cuman ya gak apa lah Tahan Nah gue gak tau nih Kayak aturannya dia Kan top 3 lolos kan Apakah Kalau misalnya Memucapi kelasemen Akan lebih dapet Grup yang mudah gitu loh Dimanding kalau misalnya Lepits posisi 3 Atau gimana Kan gak tau Oh menurutnya pasti gak bisa loh mereka Boleh nangung terus gitu loh Powernya kurang kenceng Irsan Nesaluhu Udah habis Print Oke itu dia Dengan tambahan 3 poin ini Kita sudah mengunci Top 3 Di grup Preliminary Round Pegadaian Liga 2 Yang berarti Musim kita Tidak akan berakhir Di bulan Desember Tapi kita akan lanjut Bulan Apa Januari mungkin ya Langsung main lagi Di grup berikutnya Pencapaian yang sangat Bagus Mengingat tim ini Dan tim promosi Dari Liga 3 Eh enggak sih Gue gak tau sih Gue dari kemarin Gak mau tim promosi Antara musim ini Itu musim lalu Tim promosi Gue gagal lupa Ya pokoknya Intinya di relive Mereka Playoff degradasi Udah Ya Bapak pertama Satu shot doang kan Bapak kedua Langsung nambah 6 Jadi 7 Meskipun pada akhirnya Tetap kalah dari mereka Sih jumlah tembakannya Hamzal Estaluhu Merdamaj Satu gol dua asis Afrizal dua gol Satu asis Bagus Junda juga tadi Bagus mainnya Oke Sada Sumut 1-0 Menang lawan Sriwijaya Sisa dua pertandingan terakhir Bagi kita ya Sayangnya dua pertandingan tersebut Tetap di bulan Desember Jadi kita gak bisa Promosiin main academy Dan kasih sempatan mereka main Belum masuk ke Tansur window kan Belum masuk ke Pertengahan musim Eh promosiin doang boleh Tapi gak Gak bisa dimainin Maksudnya Nah ya Gue baru inget juga nih Jujur saya lupa bang Biasa ingatan ikan kan Padahal kita udah berdebat panjang Kemarin Di Krolesandra Soal tinggi brand pemain dia Gak bisa Gak jadi naikin tinggi badan Karena ya Argumennya adalah ya Curang Kalau misalnya tinggi badan Iya bener Karena itu berpengaruh ke duel udara Dan duel udara itu kan Ngomongin second ball Bola rebound Kalau misalnya pemain Kita doang U20 yang gue naikin tinggi badan Ya curang Gitu loh Beda sama Kalau misalnya atribut macam Kayak finishing Segala macem Itu pemain lain bisa berkembang Sedangkan tinggi badan Di game yang sangat bagus ini Tinggi badan pemain Mulu 16 tahun Dari awal Krimod 16 tahun Dia tinggi 160 Sampai dia umur 30 tahun Juga tersebut 160 Karena game ini bagus sekali kan Emang gak nambah tinggi badan Dan gue tidak mungkin Nambahin Semua tinggi badan pemain U20 Di database Saifan Krimod ini Tidak mungkin Ada berapa ribu pemain Tidak mungkin Kalaupun mau gue coba Gue mau effort Tidak mungkin tapi Setiap tahun gue tambahin 2 cm Itu bisa gila gue Dan gak ada tools Mod yang bisa langsung Secara otomatis Nambahin tinggi badan pemain Gitu loh Jadi ya Itu tidak bekerja Tidak bisa Waduh Kenapa Braif Sate saja Beruntar anda main Lawan tim Liga 1 aja Tuh udah tuh Kita main di kandang pula kan Oke Jadi coba kita Lihat kelas semen Liga 2 Yap Tinggal 1-2 pertandingan Bahkan kita Kita udah pasti Udah pasti juara grup Anjir bahkan Iya kan Udah pasti juara grup Ini mah Bukan cuman Ini bukan cuman Pasti lolos Pasti juara grup Poin maksimalnya Persikap Oh enggak Enggak Belum tentu deh Poin maksimalnya Persikap Eh yaudah Poin maksimalnya Persikap itu 24 Mereka udah 11 pertandingan Malut poin maksimalnya 23 Kita sekarang udah 25 poin Yaudah Aman Poin maksimalnya PSEM 20 Karena mereka 2 poin 2 pertandingan terakhir Lawan Cimahi Sama Persikap Ya Persikap Di posisi kedua sih Kita lihat grup-grup lain Coba Sada Sumut Semen Padang PS-PS Seriau Terus Grup 3 Deltras Sidoarjo Ih belum Gak pernah kalah gila Deltras 6 menang 4 imbang Persipapati PSCS Cilacap Top 3 nya Terus grup 4 Dekal Teng Putra Baru kalah sekali Persipal Dan Persiba Balikpapan Yang poinnya Sama seperti Persipura Tapi Persipura Punya 1 pertandingan lebih Belum main mereka Match ke-11 Jadi Persipura Masih mungkin Naik ke posisi 3 Oke Jadi itu Kira-kira Terus tadi Mau ngecek apa sih Nah Ini ya Si Oki Eh bukan Oki Siapa Ya Oki juga sih Tapi kalau Oki Kayaknya kemarin Gue udah cek deh Oki Karisma Ke center back Dia sih ada Sekarang posisi center back Gak masalah Ya 3-4 pekan doang sih Bisa-bisa aja Joran Zamorano Yang mau gue cek Hah Zamorano kontrakan 6 bulan Wah Emang bisa Ya udah Ini kalau misalnya Sepakat sih Bisa aja Jadinya Maksudnya Oki gak usah lah Oki kita biar naik Kayak sekarang Dia sekarang bisa main Di dua-duanya Dan gak bakal minus Karena emang punya 2 posisi Defensive beat filter Garis miring CB Nah kalau Zamorano kan Belum ada CB-nya kan Jadi kita bisa tambahin Jadi kita cuma Perdoteng satu center back muda aja Udah Terus kita bisa datang Satu pemain tengah Pemain muda Karena slot pemain tengah Zamorano Kita udah tukar Jadi center back dia Berkurang satu Bisa sih Atau ya Bisa jadi slot Buat main academy sih Sebenernya sih Gak mesti kita datangin Pemainnya sekarang Semua juga di musim pertama Gak mesti Bisa nanti juga Jadi kontraknya Mesti diurus siapa Oh iya Zamorano Zamorano mesti diurus ini Aduh market value-nya Mending sekarang aja kali ya Nah market value-nya Naik 100% pak Dia rola sekarang Apa important Aduh gak bisa pula Bentar ini gawat sih Kalau misalnya gak bisa terus Lah sampai kapan bang Hmm Ya udah kita Kita coba bergerak dulu aja Langsung Dengan budget Berapa kita sisa berarti Satu juta Satu juta dolar Kita akan datangkan Keeper muda Ini kalau misalnya udah deal Kan gue jadi udah enak Langsung Bisa minta tolong Alif Buat bikin real face-nya kan Ini ya 17 tahun Tinggi juga oke 182 Dia punya release clause Rp 350.000 Maret value-nya 250 Ya kita Coba negosiasi aja ya Yuk Jadi aktivitas transfer kita Udah dimulai disini Meskipun Belum masuk ke Winter Transfer Window Pokoknya Ya ntar langsung Langsung daftar Ini kalau misalnya Emang gak ada Klub yang mau minjem dia ya Kalau misalnya ada ya Bisa dipinjemin sih Karena ya itu Maksudnya gue gak Gak yakin juga Putaran kedua kita akan Banyak pertandingan Nah ini ya Coba Misalnya coba nih Saya kasih San San Husayni 110.000 Plus gue tambahin 100.000 Udah tuh Dari kemarin kan bisa datangin Main di bawah Maret value-nya kan Coba aja Maret value-nya total ya San San plus 100.000 210 Aduh Sumpah maunya Mahdi Albar Enggak 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 Tidak 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 Ah Maksud anda mungkin Muhammad Isa kali Bukan Mahdi Albar Tuh Muhammad Isa plus 140.000 Dolar Ayo Bagus kok Isa Hah Dia menolak pemain Dan dia cuma minta Cash 200.000 50.000 Di bawah value Ya Ya sikat lah Yaudah 200.000 Untuk Keeper Berlabel Timnas U16 Main di Pial Dunia Lagi kemarin Ikram Aljifari Dah sekarang kita langsung Negosiasi dengan Pemainan dan agennya Dan kalau sudah deal Udah Beres Untuk urusan Keeper Menurut gue udah aman Duh sampai akhir series Dengan Ikram Sembari musim ini ya Karena gini gue mikir Kenapa gue mau minjemin Ikram Kenapa gak langsung dimanafasin sendiri Bang Gue juga Tetap mau kasih kesempatan Aduh dia important Ajar Ya ini Ini faktor lagi Tambahan lagi Kenapa gue minjemin dia keluar Gue mau tetap kasih jam terbang Buat Lutfi gitu loh Maksudnya kan Tadi gue udah bilang kan Pemain asli Nusantara Tetap punya value lebih Karena gue tidak mau Menjadikan tim ini Seperti tim Ultimate Team Dimana gue Pemain asli gue Jual semua Habis itu gue Beli pemain-main muda Dari tim-tim lain Ya Ya itu mah Buat konten lain seru Cuman kalau misalnya Keremot Nusantara United Ya gak mau gue Gue mau ntar Core-nya Tetap pemain-pemain asli Nusantara gitu loh Dengan tambahan Beberapa main Dari tim lain Kita beli Dan main akademi Gak masalah Gaji dia 545 500 mau gak Coba Terus kasih aja Berapa 5000 Harusnya sih udah senang sih Tolong jangan ngambok please Dan deal Dan deal Here we go Ikram Al-Ghivari Keeper Mudia Berusia muda Berusia 17 tahun Bergabung Dengan Nusantara United Dengan kontrak Jangan panjang 5 tahun Tapi role importantnya ini Bisa jadi Pak Ari nih Setau gue Lutfi aja role-nya Kaga Eh gak sih Dia important harusnya sih Tapi gak crucial Setau gue deh Dengan harga 200 ribu dolar Price rating A Ya iyalah Dia buat market value 250 Gila Tapi sebenernya Best possible dealnya Bisa sih Ya itu udah liat Andri Keeper Berusia 30 tahun Yang di squad test sekarang Emang udah kejual Kemarin kan Swap deal Rating 51 Ikram 54 Ratingnya Pak Ya itu Itu signing yang bagus sekali sih Udah ya Jadi udah deal Untuk Ikram Ada disini dia Jadi dia akan Bergabung dengan Nusantara United Di tanggal 1 Januari nanti Oke Itu udah beres Jadi Ikram Ya gak bisa gue mainin Gak boleh gue mainin juga kan Kita liat dulu mungkin Mana dia Hah Oh iya Belum ada dong bang Kok jadi bingung sendiri Lupa Belum ada Terus ini Untuk Akademi Kalau misalnya Mau kita hitung ya Yang udah pastikan Emil Peter Sama Ridwan Darmawan Ini udah pasti kan Mereka kan Sudah pasti akan Kita promosikan Terus Dia apa posisinya Winger Dua-duanya winger sih Kebetulan sih Cuman Ridwan Darmawan Itu bisa jadi Center mid juga Terus Ini Ratko juga bisa Term midfielder Nazar Akbar Gak terlalu sih Randy Fatari Mungkin Karena ini Pasti ada hubungan Dengan Bribe Sepertinya Namanya Fatari Oh ini Cody Ward Diversi midfielder Coddy Ward Sebenernya menurut gue Boleh sih Untuk opsi DM Jadi ya Memang Kalau misalnya Mau dari Akademi Cukup Ada pemain ya Semua Masing-masing Poisi Dan kita gak perlu Tapi Cody Ward 49 Ya gak masalah Maksudnya Memang Memang ukuran ratingnya Segini-seginian Kok Kamu main-main kita Aman Dah MVP terseja Ratingnya tinggi sendiri kan Oke Jadi Ini berarti Bisa gue switch Langsung ke tim utama Set Fit 100% kan Aman Terus Kita bikin Training Plannya Ini kan ada jadwal Lagi agak padat Ya udah Lagi fokus Semua juga Anyway Jadi kita bisa Langsung advance aja Ke Jadi ada 2 hari kan Pertandingan lawan PSS Dah Jadi tinggal 3 pertandingan kan Ya 3 pertandingan terakhir Di bulan Desember Habis itu Ntar baru akan muncul jadwal Liga 2 grup berikutnya Seharusnya di bulan Januari Tapi ntar kita Bakal masuk ke bulan Januari Yang artinya Kesempatan kita Untuk daftar main akademi Dan mainin mereka Kasih mereka debut Dan ini Kita masih Tertinggal 1 guru Nagregat Lawan PSS Tapi maksudnya Gue juga gak Yang kayak Mesti lolos Itu gimana Gak juga Itu juga prioritasnya Very low kan Dari board Untuk 16 besar Memang idealnya Kalau misalnya bisa Ya lolos Cuman Tidak lolos pun Tidak masalah Karena kita Sudah pasti lolos Di liganya gitu loh Jadi musim kita Sudah pasti lanjut Kalau enggak Musimnya kelar disini Udah pak Gak sampai 10 episode Semusim selesai kita Kalau misalnya kita Gak lolos top 3 Dari prelim Liga 2 Langsung Kelar Maksudnya kelarnya pun juga Ya bukan berarti Langsung ke skip ke akhir musim Enggak Gue mesti advance Januari Februari Itu kosong semua Apalagi kalau kita out Juga di PL Indonesia kan Jadi kayaknya Gak ngapa-ngapain Mau kasih debut Main akrab Gimana caranya Tanpa training Juga gak ada Gak ada pertandingan Mau training ngapain gitu kan Yaudah Terima kasih buat anda sudah nonton Kita akan jumpa lagi besok Di lag kedua Babak 32 besar PL Indonesia Ada ketertinggalan Satu gol Yang mesti kita balas Lawan PSS Sleman Bye semua Thank you Terima kasih telah menonton!